Emitan tambang BUMN PT Bukit Asam TBK menyiapkan sejumlah strategi menghadapi penurunan harga batubara. Salah satunya dengan menjaga efisiensi bisnis perseroan. Ada pun dari sisi penjualan, PT BA memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri, serta peluang ekspor ke sejumlah negara. PT Bukit Asam TBK menyiapkan sejumlah strategi menghadapi penurunan harga batubara. Salah satu strategi tersebut adalah menjaga efisiensi bisnis perseroan. Manajemen perseroan menjelaskan harga batubara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi permintaan dan persediaan, dinamika harga komoditas energi lain, kondisi cuaca hingga situasi geopolitik. Ke depan PT BA telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kondisi keuangan PT BA tetap sehat. Langkah tersebut seperti terus mengoptimalkan pencapaian kinerja operasional, hingga melakukan efisiensi pada seluruh lini dan proses bisnis perusahaan. Dari sisi penjualan, PT BA memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri, serta peluang ekspor ke sejumlah negara yang memiliki prospek pertumbuhan bagus. Sebagai informasi, selama periode Januari-September 2023, PT BA mencatatkan laba bersih sebesar 3,8 triliun atau turun 62 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 10 triliun rupiah. Berbagi sumber IDX Channel. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam news screen kali ini. Saksikan news screen setiap Senin hingga Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.